Hai akhirnya saya bongkar-bongkar gudang dan saya nemuin headset yang udah hampir kayak sampah nih emang sampah kali ya tapi belum sempet dibuang pemirsa ini adalah headset untuk handphone Nokia Nokia handphonenya udah hancur kena kerasnya kehidupan ini ya pemirsa ya Hai sekarang saya mau ganti speaker headset Samsung itu dengan Nokia ini kira-kira cocok apa enggak kira-kira diameternya sama apa enggak ya kuning ini bukan congek ya kuning ini adalah lem ya jangan salah sangka dulu pemirsa saya yakin pemirsa nggak bakal salah sangka kok Hai jadi headset ini masih bagus seingat saya ya terus hanya rusak karena handphonenya meskipun kondisinya kayak gini nah hampir kayak hantu yang ada ususnya doang Hai tapi tapi speakernya masih bagus jadi saya mau ganti speaker yang Nokia ini ke Samsung kira-kira cocok apa enggak Hai enggak cocok Hai kegedean atau atau gimana ya Nokia 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 coba jadi saya lepas bagi pula headsetnya kan udah enggak saya pakai langsung aja saya lepas Hai 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 terus Saya lepas dulu. Ini yang Nokia tadi ya, coba saya paskan dulu kira-kira, saya incer dulu kira-kira pas apa enggak nih, aduh saya enggak pas, kegedean sih, tapi enggak apa-apa, coba dulu, Ini kalau saya pasang di sini nanti enggak bisa ditutup, atau enggak usah pakai tutup ya, tapi kuping nanti bisa iritasi pemirsa kalau enggak ditutup. Apa-apa deh, sekarang saya mau pasang dulu kabelnya ini, Terus Tinggal satu lagi Sudah Beres Enggak saya coba nih, nekat namanya Coba deh, biar pemirsa puas juga, bisa melihat speaker ini ternyata masih baik apa enggak, masih bagus apa enggak. Sekarang coba langsung saya tes kakinya pakai 4 meter. Sekarang coba langsung, Sekarang coba langsung, Terus Dipasin begini, kalau misalnya mau pas, kalau enggak apa-apa ya. Kayaknya bisa pas, tapi ini harus dikerok dulu nih. Oh Nih tuh ada lemnya nih Oh Terus saya temperin gini Tegak tekan sedikit Tidak mau Masuk ke posisi yang pas Apa-apa deh, kayak gini aja Kayak gini aja Jadi ini adalah untuk Educational only Dan tidak di aplikasikan ke Ke service yang beneran ya pemirsa Ya ini sih memang Ini sih sebetulnya service beneran Cuman kan kalau misalnya dipakai kan tidak nyaman ya Karena Masa kayak gini, nanti dia ketinggalan di Telinga Tapi Gini aja udah bisa nunjukin bahwa Headset yang rusak itu sebetulnya masih bisa dibetulin Dengan cara-cara seperti ini Setelah ini saya solder, saya bakal balik lagi ke pemirsa Halo pemirsa Udah sembuh sekarang headsetnya Saya mau tes dulu Pake avameter ya Ini gak saya lepas karena belum saya lem Kalau saya lepas nanti dia bakal terburai Ambil avameter Skala Ohm X1 Atau continuity Sekarang saya tunjukin perbedaan antara Pengecekan di awal video sampai akhir video ini Ini saya bisa lihat Di jerom avameter saya akan bergerak Seharusnya bakal bergerak ke kanan Tes Ini tetap gak bergerak ya Kok yang ujung tetap gak bergerak sih Gak bergerak Gak bergerak Kan speakernya udah diganti Gak apa-apa deh Gak bisa pencet Enggak bergerak Enggak bergerak Sekarang coba saya mau tes ke handphone langsung Ya udah salah pas tuh Saya setel musik Nah Bersa denger ya Sekarang suaranya ada Mana nih Mana speaker Denger ini Denger kan Bersa ya Ini adalah suara dari speaker Jadi pengecekan itu Enggak terlalu Pengaruhi hasil Tapi yang jelas Yang L ini tetap gak nyambung Saya juga heran Meskipun yang L ini gak ada suaranya Tapi yang jelas Yang R ini ada suaranya Dan cara ngebenerin ya Kurang lebih seperti itu Yang saya tunjukin dari awal Sampai akhir video ini pemirsa Terima kasih udah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you And bye bye